Halo semuanya, selamat datang di serial video belajar keuangan negara Kali ini saya akan bahas karakteristik badan layanan umum atau BLU Ada 8 karakteristik yang menjadi ciri khas BLU dibandingkan dengan organisasi lainnya Apa aja karakteristik itu? Simak penjelasan saya berikut ini Yang pertama, BLU merupakan bagian dari sebuah kementerian atau lembaga Maksudnya, BLU adalah satuan kerja instansi pemerintah yang berada di bawah sebuah kementerian atau lembaga BLU bukan organisasi otonom seperti BUMN BLU juga bukan organisasi swadaya masyarakat Jadi, BLU merupakan bagian dari sebuah kementerian atau lembaga pemerintah Contohnya, BLU rumah sakit adalah satuan kerja di bawah kementerian kesehatan Kemudian, BLU perguruan tinggi adalah satuan kerja di bawah kementerian pendidikan atau kementerian agama Karakteristik nomor 2, BLU memberikan pelayanan kepada masyarakat Layanan BLU itu bermacam-macam, tetapi secara umum bisa dikategorikan ke dalam 3 kelompok Yang pertama adalah pelayanan penyediaan barang dan jasa Yang kedua adalah pengelolaan dana Dan yang ketiga adalah pengelolaan kawasan BLU yang merupakan penyedia barang dan jasa Contohnya adalah BLU untuk pelayanan kesehatan Dan BLU untuk pelayanan pendidikan BLU kesehatan contohnya adalah rumah sakit pemerintah BLU pendidikan contohnya adalah perguruan tinggi negeri BLU pengelola dana contohnya adalah Lembaga pengelola dana bergulir atau LPDB Dan lembaga pengelola dana pendidikan atau LPDB Untuk BLU pengelola kawasan contohnya adalah Gelora Bung Karno dan pengelola komplek Kemayoran Karakteristik yang ketiga BLU tidak mengutamakan mencari keuntungan Maksudnya dalam memberikan pelayanan BLU memungut biaya Tetapi pendapatan dari layanan itu digunakan untuk membiayai belanja operasionalnya Jadi BLU boleh saja mencari keuntungan tetapi itu bukan tujuan utama Berbeda dengan korporasi atau perusahaan yang dia tujuan utamanya adalah mencari keuntungan BLU boleh untung, BLU boleh impas, dan BLU boleh rugi Karena tujuan utama BLU bukan untuk mencari keuntungan Tujuan utama BLU adalah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat Yang keempat karakteristik BLU adalah pengelolaan keuangannya dilakukan secara semi-autonom Seperti sebuah korporasi Contohnya di BLU ada Dewan Pengawas Dewan Pengawas itu bertugas untuk mengawasi kinerja BLU Konsepnya Dewan Pengawas ini mirip dengan Dewan Komisaris kalau di korporasi Contoh lain penerapan prinsip korporasi di BLU adalah saldo akhir kas Suatu BLU ketika di akhir tahun anggaran ternyata pendapatannya tidak habis dibelanjakan Maka saldonya akan terbawa ke tahun berikutnya Saldo akhir kas di satu tahun anggaran akan menjadi saldo awal kas di tahun anggaran berikutnya Saldo ini tidak perlu disetorkan ke kas negara pada akhir tahun Dan saldo-saldo dari beberapa tahun anggaran bisa terakumulasi ke tahun-tahun berikutnya Yang kelima BLU memiliki beberapa fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan Fleksibilitas ini adalah pengecualian atau aturan khusus yang hanya berlaku untuk BLU Contohnya adalah ambang batas anggaran belanja BLU boleh melakukan belanja melebihi pagu yang sudah ditetapkan selama pendapatannya juga mengalami kenaikan Hal ini tidak mungkin dilakukan oleh satuan kerja non-BLU Dia hanya bisa belanja maksimum sebatas pagu yang sudah ditetapkan Tetapi BLU boleh berbelanja melebihi pagu yang sudah ditetapkan selama pendapatannya juga mengalami kenaikan Jadi ini adalah contoh penerapan anggaran fleksibel menggunakan ambang batas Fleksibilitas lain contohnya adalah BLU boleh melakukan investasi atas saldo kas menganggur atau idle cash Jadi dana BLU yang belum dipakai itu boleh diinvestasikan dalam instrumen investasi jangka pendek Misalnya BLU punya saldo kas menganggur maka itu boleh ditempatkan di deposito atau instrumen investasi lainnya Berikutnya yang nomor 6 BLU boleh mengelola pendapatan secara langsung Maksudnya dalam memberikan pelayanan BLU memungut biaya kepada pengguna Jadi BLU memperoleh pendapatan hasil layanan Nah pendapatan hasil layanan ini tidak perlu disetorkan ke kas negara Tetapi disimpan di rekening sendiri Dikelola sendiri dan boleh dibelanjakan langsung Pendapatan ini digunakan langsung untuk membiayai operasional BLU sehari-hari Berikutnya yang nomor 7 Karakteristik BLU adalah Anggaran dan laporan keuangan BLU itu digabungkan atau dikonsolidasikan Dengan anggaran dan laporan keuangan kementerian induknya Ini konsisten dengan karakteristik yang pertama tadi Bahwa BLU merupakan bagian dari sebuah kementerian atau lembaga Sehingga Anggaran BLU merupakan bagian yang tidak terpisahkan Dari anggaran kementerian lembaga Demikian juga laporan keuangan BLU Merupakan bagian dari laporan keuangan kementerian atau lembaga induk dari BLU itu Yang terakhir Karakteristik BLU adalah memiliki pembina keuangan dan pembina teknis Pembinaan keuangan untuk seluruh BLU itu dilakukan oleh kementerian keuangan Di kementerian keuangan di bawah Direkturat Jenderal Perbendaraan itu ada Direkturat Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLU Atau Direkturat PPK BLU Itulah Direkturat yang bertugas untuk melakukan pembinaan keuangan kepada seluruh BLU yang ada di Indonesia Untuk BLU-BLU yang ada di daerah Itu Direkturat PPK BLU dibantu oleh kantor wilayah Direkturat Jenderal Perbendaraan Atau Kanwil DJPBN untuk melakukan pembinaan kepada BLU yang ada di sekitar wilayah itu Untuk pembinaan teknis itu dilakukan oleh kementerian induk masing-masing BLU Pembinaan teknis itu maksudnya adalah pembinaan yang berkaitan dengan kegiatan operasional sehari-hari BLU itu Misalnya rumah sakit berarti teknis tentang kesehatan Misalnya perguruan tinggi berarti teknis tentang pendidikan Pembinaan seperti itu dilakukan oleh masing-masing kementerian induk BLU Itu tadi 8 karakteristik BLU Supaya mudah diingat Yang pertama adalah merupakan bagian dari kementerian lembaga Yang kedua memberikan pelayanan umum bagi masyarakat Yang ketiga tidak mengutamakan mencari keuntungan Yang keempat pengelolaannya dilakukan secara semi-otonom seperti korporasi Kemudian memiliki beberapa fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan Pendapatannya boleh digunakan secara langsung Anggaran dan laporan keuangannya digabungkan dengan kementerian induknya Dan yang terakhir BLU memiliki pembina keuangan dan pembina teknis Di video selanjutnya saya akan bahas perbedaan BLU dan BUMN Jangan lupa subscribe channel ini supaya kamu bisa terus mengikuti video-video saya Seri belajar keuangan negara Semoga bermanfaat Sampai ketemu di video berikutnya Perbedaan BLU dan BUMN Sampai ketemu lagi